Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, siang mau dari Wero tadi atau Wero Indonesia di video Quick Kids kali ini Gue akan kasih lihat lo sebuah tas dari merek namanya Crumpler, tepatnya namanya Crumpler Fruiterer Kira-kira bagaimana tas kecil ini bisa menjadi peneman terutama peneman buat teman-teman yang suka goes Let's check it out Oke, langsung aja kita ngomongin terkait size dan materialnya nih, size-nya on papernya gue langsung tampilin aja Tapi secara volume ini tasnya bisa mencapai 2, liter Nah, bagaimana dengan materialnya? Nah, kalau misalnya gue akan tampilin secara detail tampilan dari tas yang berbentuknya persegi panjang ini Lo bisa, mungkin gue pegang-pegang seperti ini bisa ngerasain atau jahitannya atau bahannya, materialnya itu cukup tebal ya Jadi kalau mau dibilang apakah aman, kalau misalnya lo lagi contohnya sepedaan Kenapa gue ngomongin ini selalu sepedaan dari awal? Karena memang tas ini memiliki segmen khusus itu buat teman-teman yang suka bersepeda Walaupun sebenarnya kalau lo gak bersepeda pun, kayak cuma jalan-jalan, kalau emang lo suka modelnya bisa-bisa aja Nanti gue jelasin di fiturnya kenapa ada hubungannya tas ini sama pesepeda Nah, ini bahannya ya cukup tebal dengan paddingnya ini juga cukup tebal ya Jadi kalau misalnya lo lihat secara di video secara detail, secara deket, lo bisa ngelihat ini tuh cukup tebal semuanya Secara durabilitas, jadi gak usah diragukan lagi ya Nah, terus kalau misalnya ngomongin resistensinya terhadap air selain bahannya yang memang cukup Kalau, again, ini bukan buat kayak hujan-hujanan yang kuyup ya Tapi kalau untuk kayak gremis-gremis doang, walaupun dia gak ada klaim di website-nya Gue langsung kasih lihat aja nih, kalau misalnya disemprot, nah ini semprot air dikit, nah responnya seperti ini Nah, bagian zippernya itu juga dilapisi oleh bahan yang water resistant Jadi bagian depan yang front pocket dan bagian main compartmentnya ini, jadi lo gak usah takut Oke, materinya memang cukup, responnya cukup bagus terhadap air Tapi gimana kalau misalnya masuk sela-sela dari resletingnya Nah, lo bisa lihat nih di resletingnya di main compartment dan di front pocket ini kayak bener-bener kayak rapet gitu ya Jadi aman banget Dan materinya ini terbuat dari bahan-bahan yang bisa, bahan-bahan hasil dari ulang Yaitu sekitar 65% lah Jadi brand si Crumple ini memang memperhatikan yang namanya fashion atau enggak produk yang punya berkelanjutan terhadap alam Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait external pockets dan external features-nya Dimana external pockets-nya itu, gue mau komentarin dulu front pocket-nya Dimana ini pull tap-nya juga, kalau kita awali Yaitu pull tap yang bagian front pocket, bahannya atau materinya berbeda Dimana itu bahannya dari karet, lo bisa lihat di sini sendiri Sedangkan kalau pull tap di main compartment itu semacam kayak strings yang stretchy Nah, pas kalau lo buka, ini besar front pocket seperti ini Kurang lebih ya cukup besar lah untuk kayak nyimpan kartu Ataupun barang-barang yang perlu quick access lainnya Dan di dalamnya juga ada semacam kayak keychain gini Yang untuk nyangkutin keychain Ataupun kayak semacam untuk nyangkutin kunci kendaraan ya Seperti itu Dan kalau misalnya ngomongin terkait zipper line-nya Lo bisa lihat zipper line di bagian depan, di front pocket dan main compartment ini Memang senada dengan materi yang dibuat, yang dibenamkan di dalam si fruter ini Yaitu materi yang memang untuk mencegah air masuk ke dalam tas Nah, jadi kalau misalnya lo takut air oke Mungkin materinya ya cukup resisten dengan air si tas ini Tapi bagaimana dengan sela-selanya ya Sela-selanya ini juga dibuat water resisten Baik yang bagian front pocket ataupun yang bagian main compartment Nah, terus kalau misalnya ngomongin Apa sih fitur yang tadi lo bilang dulu pas di awal segmen itu Kenapa ini tas ini sahabat banget untuk anak GOES Nah, di anak GOES Jadi kalau misalnya membuat kayak gaya Bisa dibawa tentunya ini bukan segedar tas sepeda Tapi ya pada saat untuk di-attach di sepeda pun Nggak perlu ada hardware tambahan Jadi ini ada loop-nya, di belakangnya ada strap-nya Tinggal dipasangin di setang sepeda kayak gini nih Nah, lo bisa lihat disini gue pasangin Memang ini bukan untuk ditaruh di sepeda balap gitu ya Tapi intinya untuk beragam jenis setang sepeda ini bisa Jadi bisa lo gunakan pada saat bersepeda Dan pada saat turun dari sepeda itu juga bisa Nanti gue kasih lihat cara pakainya bisa pakain aja Nah, terus abis itu juga Kalau misalnya mau ada ekstra barang Atau nggak lo mau kencengin Mau compress si tas ini juga bisa Karena ada dua compression elastic Kayak semacam string elastic compression gini Yang ada di bagian depan Gimana di Kalau misalnya bayangannya tuh ada kayak barang bawaan lebih Yang lo nggak mau masukin Misalnya di dalam main compartment atau front pocket-nya Lo selipin aja disini Terus lo tinggal tarik Jadi kencengan gitu Atau nggak lo mau kencengin si tasnya Itu juga bisa dengan tarik aja compression-nya Dan di bagian belakang tuh juga ada Mungkin kayak Hah, ini apa gunanya ini di belakang gitu ya Ini bisa ngencengin Nah, kalau dari yang gue tangkap Ini disini Ada selasla Nah, disini Mungkin lo bisa gunakan untuk Membenamkan atau misalnya kayak Ada barang-barang yang bisa diselipin disini Atau nggak barang-barang yang mau lo masukin ke main compartment Selipin disini Nah, biar nggak keluar-keluar Tentunya ya Itulah gunanya si compression ini Lo tarik kenceng Jadi Ada barang extra yang lo bisa bawa Baik di bagian depan Ataupun di bagian belakang Atau nggak sekedar untuk mengkompres Bentuk dari si tas ini Nah, itu menurut pendapat gue Fitur yang cukup smart ya Oke, sekarang ke bagian main compartment-nya Gue kasih lihat lo ya Ini kalau misalnya dibuka Ini ada zipper-nya yang tadi gue bilang Anti-air atau water resistant Dan zipper-nya ada dua Nah, kalau dibuka Bagian dalamnya itu Warnanya enaknya nggak hitam Tentunya Kalau hitam kan juga agak sulit ya Kalau gadget-gadget lo atau barang bawang lo juga hitam Jadi susah cari barangnya Nah, disini memang nggak terlalu banyak Macem-macem pouch ya Dimana ya main compartment biasa Nggak ada macam-macem apa-apa lagi Tapi disini ada sleeves-nya Disini sleeves-nya juga nggak tipis Ada padding-nya Jadi kalau misalnya lo mau kayak Memisahkan barang-barang yang gampang lecat Gitu ya Dengan barang-barang lainnya Itu bisa tinggal lo masukin Ke bagian yang ada sleeves-nya disini Nah, gitu Dan disini ada tulisannya The Fruiterer A bag for your bike gitu Walaupun memang Nggak cuma buat bike ya Gitu Jadi ini di bagian dalamnya cukup simple Tapi cukup lo bisa lihat Ini cukup spacey Dengan adanya Pembelah atau pemisah Yaitu sleeves Yang dimana ada padding-nya Jadi nggak tipis-tipis amat gitu Bisa lo gunakan untuk menyimpan Kayak note-note kecil Atau apapun Dan kalau ada barang yang tadi gue bilang Kayak gampang lecat Lo pisahin aja Lo masukin ke bagian Yang ada sleeves-nya ini Sekarang kita mau ngomongin Terkait desain and harness system-nya Dimana desainnya Kalau menurut pendapat pribadi gue Ini cukup terlihat teknikal ya Dengan berbagai macam Tampilannya yang ada compression-nya lah Baik dari depan Dan dari bagian belakang Nah terus memang Tidak sesimpel atau minimalistik Seperti kayak tas-asih lain Yang gue pernah review Atau bahas di video ini gitu Karena apa? Karena memang ini punya Banyak tujuan Terutama buat temen-temen Yang memang hobi ngegoes gitu ya Jadi gue suka Dengan desainnya itu Yang bisa kayak Nyilip-nyilipin ini itu Tapi juga pada saat nggak dipakai Dia juga nggak terlalu kelihatan Tapi memang Mungkin yang patut gue komentari Kenapa dia secara strap Apa namanya Tidak ada kayak Padding atau apapun Tambahan Karena kan biasa Secara sistem dari tas ini Tentunya tadi kan bisa Disangkutin di setang sepeda Ini kan bisa cross body ya Di dada Di selempang di dada Ataupun juga di pinggang Nah kalau misalnya Di selempang seperti itu Itu kan sebenernya enaknya kalau ada padding Kalau menurut pendapat gue Tapi itu Menurut bapak gue sih Nggak masalah juga Karena pastinya kan barang yang dibawa Sama lo Mungkin nggak berat-berat amat kali ya Gitu ya Tapi kalau memang lo suka selalu Yang strap yang ada shoulder padnya Ini ingat Ini nggak ada ya Si crumple recruiter ini Oke Jadi apa kesimpulannya Setelah gue memperlihatkan lo ini Kalau menurut pendapat pribadi gue Ini nilai positifnya adalah Dari bahannya Atau buildnya Ini gue ngerasa ini pastinya durable Jadi Nggak salah kalau mereka bilang Ini boleh jadi temen Para penggoes ya Karena secara kayak Kebalnya material Dan Secara desain Juga memang dipikirkan Gimana caranya ini tas Bisa Tetap asik untuk dibawa ke mall Tapi pada saat lo Memerlukan utility-utility Misalnya untuk Membenamkan Barang ekstra Di dalam tas sekecil ini Sevolume 2,5 liter ini Nah tas ini dengan desain yang unik Bisa tetap Ya menjadi Apa namanya Alat penyimpan gitu ya Menurut pendapat gue Secara Desain dan secara durabilitas Ini si crumple recruiter ini Punya nilai plus Nah bagaimana pendapat lo Tulis di kolom komentar Atau nggak Kalau misalnya ada pertanyaan Boleh juga Nanya di kolom komentar Atau DM kita di Instagram Di At Weren Asia Official Dan jangan lupa Follow juga kita di TikTok Di At Weren Asia Official Dan kalau misalnya Mau support seperti biasa nih Bisa dengan Membeli produk-produk Misalnya tas ini Yang link produknya Gue ada taruh di Description box Dari setiap video Yang ada di Youtube channel ini Gue Andrew Dan See you on the next video